Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel mas bro Edisi kali ini gue pengen ngebahas seputar motor terbaru lagi mas bro Jadi ini ada hot issue terbaru, ini keren banget mas bro Jadi geger kabar kehadiran Ninja 254 silinder Ini membuat Honda langsung menyiapkan CBR300RR Berteknologi canggih nih mas bro Jadi sepertinya Honda tuh gak mau kalah saing dengan Kawasaki Jadi Kawasaki mau berencana untuk menurunkan 250 cc 4 silinder Langsung mau dihantam oleh CBR300RR ini mas bro, ini keren banget Oke, kita bahas pelan-pelan nih mas bro Hadir di tahun 2016, Honda CBR250RR ini Menjadi salah satu penguasa motor spot firing 250 cc Biar punya beragam teknologi canggih, kompetitor di kelas ini mulai berbenah Terutama Kawasaki Ninja 250 Ini mulai berbenah nih mas bro Apalagi berhembus isu bahwa Kawasaki menyiapkan Ninja 250 Versi 4 silindernya nih mas bro Wah mantap Untuk menemani varian yang sudah ada Rupanya Honda juga tidak mau kalah nih ya kan Karena mereka juga menyiapkan CBR300RR yang punya mesin lebih besar Dan teknologi juga baru nih Mantap Beberapa situs luar negeri nih kan Seperti greatbikers.com Menyebutkan bahwa Honda menyiapkan CBR300RR ini Untuk pasar tahun depan Nah perubahannya dibandingkan dengan CBR250 Jelas ada di mesin lebih besar kapasitasnya Dimana menggunakan kru as lebih panjang Nah penambahan kapasitas mesin parallel twin ini Untuk menyesuaikan keinginan konsumen Eropa dan Amerika mas bro Dimana kelas motorsport 250cc Malah berisi malah melar gitu mas bro Menjadi 300-400cc Seperti Yamaha, YZF-R3 dan Kawasaki Ninja 400 Nah kalau jadi Honda CBR300RR ini Juga akan dipakai di balapan World SBK di mas bro Mantap Tentunya Honda CBR300RR ini punya performa lebih baik Untuk di sirkuit Dibandingkan dengan CBR500R yang dikebiri regulasinya Nah selain mesin ada beberapa penambahan fitur Untuk CBR300RR ini Agar tidak kalah dengan kompotitornya Seperti penggunaan kunci keyless Smart key Lalu penambahan slipper clutch Ditransmisi 6 percepatannya Dua fitur di atas sudah dipakai Kawasaki Ninja 250 terbaru mas bro Dengan nama kunci keyless kipas Untuk di Kawasaki Slipper clutch sendiri Berguna agar gejala ban belakang Slip ini diminimalisir Saat turun gigi itu mas bro Jadi karena penggunaan slipper clutch ini Mengurangi engine brake Berlebih yang memberikan takan besar pada ban belakang Jadi saat kita Ya enggak engine brake nya itu enggak berasa mas bro Jadi saat kita masuk ke gigi pun Lebih halus Mantap Oke Ya kita tunggu saja sih Honda CBR300RR ini Diluncurkannya itu kapan segala macem Kita lihat perkembangannya lagi nanti Kalau ada update Pasti gue share di channel gue ini mas bro Seenggaknya Ya Kawasaki Ninja 250 Empat silinder Ada saingannya mas bro Oke Ya siapa tau nanti Yamaha pun sama Akan menghadang balik Yoi keren Yaudah mas bro gitu aja Mungkin segitu aja penjelasan singkat dari gue Semoga bermanfaat Buat kalian semua Kalau memang ini dirasa bermanfaat Jangan lupa mas bro Subscribe like komennya ya Kan share juga boleh Biar yang lain juga pada tau Sama pencetan lonceng Biar dapat notifikasi saat gue bikin video baru Oke sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yow Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax